hehehe wuuuhuuuh hahaha wey R15, ngapain lo? waaah kalau gue dibalap R15 hahaha woooow hahahahah musik 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 ya halo selamat pagi selamat siang selamat sore anjay balik lagi ke channel gue Mr. November ya hari ini gue mau test ride motor temen gue hahaha ini basicnya Tossa tapi partnya udah ganti Honda semua jadi ini udah di restorasi abis-abisan dan ini motornya nanti rencananya mau dijual oke gimana keseruannya nanti bakal gue jelasin detailnya gimana sih naik motor ini impresinya oh iya gue cuman mau bilang disini gue cuman mau test ride bukan review ya oke mungkin segitu aja langsung aja kita test ride yuk kita coba dadah hahaha ini gue mohon maaf nih kalo seandainya apa namanya view nya kurang bagus karena gue belum pernah pake motor ginian nih hahaha tapi posisi riding nya lucu banget kayak lu bongkok tapi lu bawa motor pendek gitu ya kalo ditanya napak kan ya napak lah motor pendek ayo lan terus btw ini motor pakenya sistemnya gigi terus kalo gigi tuh kayak motor jaman dulu hahaha jadi gigi 1,2,3 semuanya ke depan hahaha seru lah ya hahaha seru lah ya oh iya seperti yang tadi gue bilang di videonya kalo motor ini tuh bakal dijual sama temen gue nanti untuk harga dan kelengkapannya apa aja nih motor bakal gue share di deskripsi jadi kalian bisa langsung lihat di deskripsi gue oh iya terus impresi gue naik nih motor apa ya ya motor ini memang bukan diperuntukkan buat kalian yang hobi speeding atau hobi cornering lah karena nih motor tuh bener-bener kayak buat motor nyantai dan seru banget gitu sih motor ini hahaha hahaha karena gimana ya ciri khasnya tuh mirip-mirip sama kayak mungkin kalo kalian pernah cobain honda cb mirip-mirip kayak gitu wey anjay hahaha itu dia temen gue gue bingung anjay kalo test ride hahaha ini for the first time banget sih gue nge-test ride mocil bener-bener mocil parah anjay tapi looknya menurut gue asik banget sih ini motor tuh oh iya sekali lagi sorry kalo seandainya view nya terlalu pendek atau gimana hahaha karena gue gak pernah gitu ngerasain motor-motor ginian hahaha gue dilihat ini anak Vespa anjay tapi ini nyaman banget, nyantai banget nih motor kayaknya punya ginian satu asik juga nih asik banget bro nyantai gue mau coba gini ya ke daerah Shell Shell Bogor yang paling eksis di Bogor jadi mau apa namanya mau cari spot foto dari situ biasanya bagus-bagus sih oh iya gue gak terlalu banyak ngebahas nih motor jadi gue mau ngebahas soal orang yang punya nih motor hahaha salah satu orang yang paling paham gue lah gimana gue di jalan raya anjay hahaha dulu gue pernah juga selain yang ribut sama jagoan jalanan gue lupa ceritain hahaha jadi gue pernah riding sama temen gue namanya si Alan ini sama ada temen gue lagi satu namanya Elmo nah jadi dulu gue tuh aduh parah sih waktu jaman-jaman gue belum nikah tuh hal percikan api sedikit aja bisa jadi api gede gitu maksudnya hal-hal yang cuma kayak yang bisa dihindarin kayak keributan tuh bener-bener bisa jadi ribut sampe pukul-pukulan sama orang hahaha jadi dulu gue pernah dibintaro lagi riding gue pake R25 temen gue yang punya nih motor masih pake CBR 2,5 ada gitu akamsi di jalan kita lagi speeding ya salah gue juga sih kita lagi speeding tiba-tiba gue di ini dihalang-halangin orang gitu motor-motor pego lah 150cc ada yang pake fiction ada yang pake mocil juga ada yang pake Supra nah dihalang-halang gitu jalur gue hahaha gue tanya dong lo mau ngapain wewey jaman dulu kan masih belum mikir bro kalo ribut ya ribut aja hahaha terus temen gue juga dulu panasan nih sekarang dia udah berkeluarga jadi berubah banget sih menurut gue ya mungkin kalo berubah pada saat berkeluarga itu udah suatu hal kewajiban lah ya akhirnya kita berhenti tuh ribut sama orang-orang itu kan tadinya gue bertiga lawannya bertiga juga ya gue pede dong ah bertiga lawan tiga ya kan gak bakal kenapa-napa kalo pun kalah gue juga gak bakal mati kan eh gak nyampe satu menit temen-temannya dateng cepet banget ternyata dia akan si situ juga hahaha jadi gue tanya ke temen gue lan gimana lan naker gak nih 3 3 lawan 5 yaudah bang jadiin eh nambah lagi jadi 8 3 lawan 8 langsung kabur loh gitu hahaha takut dikroyokin hahaha jadi gokil sih dulu mah sama temen gue ini kerjaannya ngebut balap ngebut balap ngebut balap hahaha bener-bener gak ada junturungannya deh ya alhamdulillah sekarang udah berubah sih udah berubah total jadi yang lebih baik anjay ada pak polisi seram hahaha seru banget sih ini motor parah terus juga gue kira bakal pegel apa gimana gitu kan ternyata gak seperti yang gue kira sih larinya eh larinya posisinya ya lumayan lah buat mau chill hahaha satu aja punya ginian seru banget diliatin orang gue anjay hahaha pake helm full face ya kan motornya kecil banget pasti dijulitin nih hahaha oh iya sekalian juga gue mau ngebahas banyak banget yang DM gue kan bang eh cocok gak sih bang pake mau chill tapi eh helmnya full face sebenernya cocok atau enggaknya pake helm full face itu tergantung kalian ya pede atau enggaknya soalnya banyak banget sih gue liat sekarang metik-metik pake full face menurut gue ya epis-epis aja gitu karena helm full face itu kan pertama lebih safety kalau kalian ada crash atau ada hal-hal yang gak diinginkan gitu di jalan kepala kalian tuh lebih terlindungi gitu jadi yang jangan mikir pantes apa gak pantes sih pertambahkan yang belikan kalian uangnya terus apa motor-motor kalian juga yang dapat amannya kan kalian juga jadi ngapain dipusingin sih gitu gue paling males sih sebenernya bang yang gue dikatain nih sama temen-temen gue motor gue bebek tapi helmnya full face ya udah sih biarin aja daripada lu punya helm full face ya kan tapi gak punya motor masih untung dikasih Allah lu punya motor walaupun cuma motor bebek tetap motor lah gini 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 gue mau ngelurusin nih eh mau ngelurusin hal yang menurut gue bener ya jadi laki-laki itu tuh harus bangga dari hasil apa yang dia punya sendiri gitu entah itu hasil kalau kalian masih di bawah umur hasil dibeliin orang tua hasil beli sendiri atau hasil nipu orang ya gak bercanda-bercanda jadi kalian tuh harus bangga apa yang kalian punya gitu loh jangan minder atau jangan malu cocok gaknya barang atau keren gaknya itu barang itu tergantung kalian sendiri gitu contohnya kalian bisa lihat motovlogger-motovlogger di luar gitu kayak mas ASM Rider dia gak pakai MOGE dia gak pakai motor kopling dia gak pakai motor tangki pakenya Aerox doang tapi channelnya bisa bagus dan seru banget ya karena motor itu menurut gue bukan yang menentukan channel kalian bakal berkembang terus apakah kalian bakal eksis gitu kalau punya MOGE iya gue gak mau nafik lah ya punya MOGE atau punya motor sport itu memang mempengaruhi tapi bukan nilai 100% dari motor-motor MOGE nya gitu tapi gimana cara kalian ngebuat konten gimana cara kalian bersikap sih itu sih menurut gue yang nilai plus dibanding cuma kayak konten kalian harus MOGE gitu ya enggak lah iya pak iya pak jangan dipaksain pak jangan dipaksain hehehe 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 ini almost speeding pak bro hehehe keren juga ya pakai Aerox temen gue hehehe udah ngumpul wih gila MOGE-MOGE brother hehehe gue pakai MOCIL anjay wih keren ini biasanya ada temen-temen gue mana nih ya kok kagak ada hehehe 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 seru banget anjay gue bingung gitu kan disini gak ada remnya atau kopling gak biasa dulu kan pakai gigi bingung gitu kan gini 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 jangan, eh jangan ya pak, jangan ngebut-ngebut, bahaya ini kalipernya udah pake Brembo ya kalipernya Brembo, kenal potnya udah SC Project terus upside downnya udah bisa kalian lihat sendiri woy R15, ngapain lo, wah sialan gue dibalap R15 oh giginya mentok di 4, lupa gue sabar kek, jangan buru-buru kek, tenang aja kek ini R15 sombong banget anjay, ngajakin gue speeding ayo, gue mau tempel R15 wah R15nya curang tuh udah pake mesin apaan tuh gak bisa ngejar gue oke mungkin segitu aja keseruan gue hari ini test ride motor temen gue kalau gue ada kesalahan selama gue men-test ride motor ini gue mohon maaf seperti biasa gue cuma mau bilang ambil baiknya buang buruknya sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya dadah abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol